Sampai jumpa di video selanjutnya. PEMBICARA 1 Komisi CDPRD Cianjur mendapat beberapa keluhan dari beberapa orang petugas di lapangan, diantaranya masih kurangnya personil yang bertugas, terbatasnya logistik, kurangnya alat pengukur suhu tubuh, serta alat pelindung diri atau APD. Komisi CDPRD Cianjur Abdul Aziz Tim gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpo PP dan tim medis dari Dinas Kesehatan bekerja ekstra ketat selama 24 jam di setiap titik perbatasan. Untuk itu petugas harus dilengkapi dengan alat pelindung diri agar bekerja optimal dan meminimalisasi resiko penularan pada saat menjalankan tugas pemeriksaan terhadap warga yang datang dari kabupaten lain. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terus, keluhan apa sih yang ada di lapangan ini, Pak? Ya, pertama masalah personil, kita juga status kita belum jadi PSBB ya, karena kita masuk di zona hijau, tapi kita harus antisipasi bagaimana terus pembangunan ini tidak masuk ke dalam ini. Dengan adanya, apa namanya, verifikasi orang yang datang di depan. Apa upaya yang sendiri, Pak? Upaya yang sendiri kan ada tugas ini dari Kapolsek, dari Polri, dan PMI, dan juga kecamatan. Dan juga dinas kesehatan, dan lainnya, untuk memberi kita, apa namanya, yang datang di Cianjur ini dari masalah suhu tubuh, terus tujuannya apa, disini, jadi bisa kita verifikasi untuk Cianjur terjadi. Di Cianjur tercatat ada 10 kecamatan yang merupakan titik perbatasan dengan kabupaten lain, yang dianggap rawan penyebaran virus corona, salah satunya perbatasan Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat. Menurutnya, pengawasan di daerah perbatasan harus lebih dioptimalkan, agar Kabupaten Cianjur tetap di status zona hijau. Pihaknya menegaskan terkait perencanaan pos anggaran untuk penanganan dan penanggulangan virus COVID-19 akan segera direalisasikan dan disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif dalam rapat anggaran nanti. Heri Setiawan, Bandung TV